Selasa siang, Badan Pendapatan Daerah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya terkait penanganan dan penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Harapannya sinergi yang sudah berjalan baik mampu mendongkrak potensi pajak di Kota Tasikmalaya. Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya terkait penanganan dan penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada selasa siang. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, Hadi Riyadi Menuturka, masih banyak pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan potensi pajak. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah memasuki tahun ke-2 di mana banyak sisi positif dari kerjasama yang terjalin. Hadi menegaskan, dengan sinergi yang terjalin melalui pengawasan dan pengendalian diharapkan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh dalam membayar pajak bisa semakin meningkat. Sehingga hasil pajak bisa kembali ke masyarakat melalui sejumlah pembangunan. Selamat siang dan selamat siang. Ini banyak hal positif yang kita dapatkan dari kerjasama ini. Permasalahan yang ada memang pertama masalah akurasi data di kami yang belum akurat, yang kedua sosialisasi yang belum begitu meneluruh, kemudian juga pengawasan dan pengendalian. Berawal dari pengawasan dan pengendalian ini, kerjasama ini dilakukan. Sehingga diharapkan bahwa kesadaran masyarakat untuk taat dan mempatuh terhadap kewajibannya membayar pajak bisa semakin meningkat ke depan. Sinergi juga disambut baik Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasik Malaya, Fajarudin Yusuf. Yusuf menuturkan hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban dan keharusan seorang jaksa pengacara negara untuk bersinergi dengan lembaga lainnya. Bukan saja berkaitan dengan pajak tetapi kejaksaan bisa memberikan bantuan hukum ataupun mungkin memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum memberikan antara lain pendapat-pendapat hukum ataupun pendampingan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Artinya tugas kewenangan Kejaksaan Negeri dan Perdata ini yang dilakukan itu sangat luas. Jadi, di luar tindak pidana itu kewenangannya Perdata tersebut. Masalah administrasi, masalah apapun yang sifatnya litigasi, yang sifatnya litigasi di bidang Perdata dan Tata Usa Negara. Itu yang bisa dikerjasama. Kepala Bapenda berharap tidak perlu ada penindakan atau sanksi bagi pihak yang lalai untuk membayar pajak. Kedepan sosialisasi kemasyarakat akan lebih masif agar masyarakat paham bahwa ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yaitu pajak.